Bulim sucun jilid 28. Cihusin kun acuh tak acuh, sikapnya tetap kering, katanya getir. Cukong istana beracun sebagai pentolannya, sungguh sangat kebetulan. Lalu matanya memandang keempat kerangka manusia yang masih berdiri di tengah gelanggang itu, tanyanya sambil mengerut alis. Dari aliran manakah mereka ini Ibn Hoat menyeringai puas, katanya. Empat murid andelan pihak Bu Ihpeifo. Siapa yang membunuh mereka istana beracun? Kenapa? Karena mereka juga berani mengincar buku catatan rahasia yang berada di dalam rawa naga beracun, maka mendadak Cihusin kun menarik muka, tanyanya serius. Apakah buku catatan dalam rawa naga beracun sudah muncul? Belum selalipek yang sambil iangkah ke depan Cihusin kun semakin heran dan tak habis mengerti. Tanyanya, kalau belum, kenapa mereka harus mati sebelum memperebutkan benda pusaka itu? Ye Uing Hek Culipek yang tertawa gelis serunya. Bukan karena berebutan pusaka, adalah karena Ibn Heng tidak senang mereka turut campur dalam urusan ini. Laksana tajam golok sinarmatu Cihusin kun menyapu pandang ke arah Ibn Hoat. Katanya tertekan dengan nada dingini. Urusan merebut pusaka setiap orang yang hadir di sini mempunyai bagiannya, semua orang boleh mengandalkan kepandaian dan kecerdikan otaknya, mana bisa secara liar dan ganas merintangi orang lain turut terjun dalam rimba ini. Kalau begitu apakah buku dalam metu air di dalam rawa naga beracun itu sudah menjadi milik pribadi seseorang? Hening lelap suasana seluruh gelanggang, air muka Ibn Hoat berubah bergantian, namun tak berani ia mengumbar wataknya lagi. Kuatir kedua gembong bangkotan ini terjadi kelahi yang hebat, cepat-cepat lipek, yang tampil ke depan, katanya tergagap. Meskipun pusaka itu belum diambil keluar, tapi tak terkira sekali lagi pandangan Cihusin kun menyapu pandang keempat penjuru, sembari membentak keras. Kalau begitu, siapapun yang bakal dapat menjemput buku rahasia itu lantas menjadi sasaran utama dari keroyokan kalian yang goblok dan tak mengenal tata kerama ini, apakah ini yang dinamakan keadilan? Semua hadirin seperti sadar dan mawas diri akan petunjuk Cihusin kun ini. Memang para hadirin lantas berpikir betul juga, seandainya secara mati-matian aku berhasil mendapatkan buku rahasia itu, masakah aku mampu lolos dari kejaran Lem Jutong Syam? Maklum sebelum ini pikiran dan pandangan seluruh hadirin sudah buta dan tumpul saking kemaruk mendapatkan pusaka, semula memang mereka mengikuti arus situasi memberi suara dan semangat kepada pihak istana beracun. Sungguh untung kesalahan yang tidak disadari ini telah dipecahkan dan ditunjuk secara langsung oleh kata-kata Cihusin kun yang penuh mengandung arti kebenaran satu persatu hati mereka lantas menjadi sadar dan mulai goyah akan kepercayaan terhadap pihak istana beracun. Tak ketinggalan Yeu Bing Mohe Lipek yang sendiri yang semula sehaluan sekomplot dengan istana beracun menjadi ragu-ragu dan bimbang, serta merta matanya melirik ke arah Ibu Hoat. Kakinya juga lantas melangkah mundur. Metu kecil cukong beracun Ibu Hoat berkedip-kedip menyipit giginya, berkeriut terang betapa besar rasa gusar dan dendam hatinya terhadap purayan Cihusin kun yang mengecilkan arti intriknya dengan berbagai pihak itu. Akan tetapi kata-kata Cihusin kun masih terus memberondong keluar. Siapa yang mampu boleh silakan menerjang seorang diri ke dalam rawanaga beracun mengambil buku rahasia itu. Kalau bisa berhasil bolehlah dikatakan beliau seorang gagah seorang perwira yang harus diagungkan, lain pula bagi mereka yang pintarnya mengatur tipu daya dan mengadu domba mengerjakan tenaga orang lain demi keuntungan diri sendiri sedang dia sendiri mandah menonton dan berpeluk tangan, dengan maksud mengambil keuntungan setelah semua pihak empas-empis dan kehabisan tenaga. Sehingga gampang saja ia merebut dari tangan orang, ini bukan seorang gagah sebaliknya seorang pengecut, seorang kerdil yang harus ditumpas dan tak perlu diindahkan dalam kalangan kangau. Seketika seluruh hadirin menjadi sadar, berbarang mereka berseru. Ucapan Sinkun memang benar. Sinkun silakan tegakan keadilan dan kebenaran. Mendadak Cihu Sinkun menarik suara, katanya lebih lantang. Kedatanganku ini bukan bertujuan hendak merebut atau memperoleh buku rahasia itu, yang terutama aku hanya ingin menegakkan keadilan demi kebersihan nama kalangan bulim. Malam ini seluruh hadirin tak peduli dari aliran mana besar atau kecil entah berkedudukan tinggi atau rendah kaya atau miskin. Entah ada yang suka bergabung atau tampil seorang diri silakan saja siapa yang mampu mengambil pusaka dalam metu air rawanaga beracun itu, pusaka itu menjadi milik pribadinya. Kata-katanya yang gagai dan keras penuhi bawah seketika mendapat sambutan tampik sorak dari seluruh hadirin. Hanya Cukong Istana beracun Ibu Hoat saja yang berkerutuk giginya menahan gusar yang tak terkendalikan lagi, matanya beringas buas seperti bara api. Habis berkata Cihu Sinkun berputar sekali sambil layangkan pandangannya, katanya pula. Aku orang Sikiong tentu menepati kata-kataku, siapa saja yang bisa mengambil pusaka dalam rawa itu, kutanggung keselamatannya turun dari Bu Isan ini. Seluruh hadirin berteriak dan bertepuk tangan gegap gempita. Sementara itu Giyok Leong yang sempunyi di belakang pohon itu menjadi khawatir dan girang pula mendengar kata-kata Cihun Sinkun itu girang karena iblis besar ini ternyata bisa menegahkan. Bahkan keadilan inilah merupakan setitik penerangan demi kejayaan kaum cendetia yang berpikir jernih dan lurus. Khawatirnya seumpama pusaka dalam air ini betul-betul di tangan seseorang saat itu care bagaimana dirinya harus merebutnya. Cihun Sinkun sudah berjanji untuk melindungi siapa saja yang bisa mengambil buku rahasia, lalu bagaimana dirinya harus menghadapi tanggung jawab ini? Tengah ia terlongong tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba terasa angin berkesiur di belakangnya, lantas di pinggir telinganya terdengar sebuah suara berbisik. Tidak ikut keramaian di sana, kenapa sembunyi di sini secara pelintat-pelintut? Karuan kaget Giyok Leong seperti disengat kala baru saja ia hendak menggerakkan tangannya. Jangan bergerak. Bentaknya lirih tertekan telah mengancam aksinya, terasa dua jalur angin kencang menutup ke jalan darah di kedua pundaknya, asal sip penutup mau tambah tiga bagian tenaganya lagi sedikit surung jarinya saja, seumpama tidak mati paling ringan dirinya sudah terluka parah. Bokongan yang secara tiba-tiba dan menggelap ini betul-betul membuat Giyok Leong mati kutu dan mengucurkan kering, dingin. Tatkala mana para hadirin di lapangan depan sana sudah banyak yang tahu bahwa di belakang pohon syong besar ini ada orang sembunyi, pandangan semua orang lantas tertujuk kemari. Cihujulo siap menubruk ke arah sini. Siapa? Hayo keluar terdengar bentaknya Cihusin kun yang menggeledek. Yah inilah aku hihihi meluncurlah sesosok bayangan abu-abu, diiringi dengan kumandang suara tawanya yang terkikik nyaring. Terasa tekanan tenaga di belakang punggungnya lepas Giyok Leong melihat Cihu Giyok Li Kiong Lingling melesat setombak lebih dari atas kepalanya melesat ke depan sana. Dalam keadaan demikian tempat sembunyi Giyok Leong menjadi kenangan, terpaksa ia harus keluar dari tempat persembunyiannya, membuntut di belakang Giyok Lingling ia pun menukik turun ke tengah gelenggang. Meskipun mereka bergerak beruntun satu di depan dan yang lain di belakang, tapi waktu meluncur hingga di tanah dalam waktu yang bersamaan. Begitu melihat yang muncul bersama putrinya ini adalah Giyok Leong seketika Cihusin kun memicinkan mata, air mukanya bersemu ungu terang ia teringat akan dendam lama. Melihat gelagat yang meruncing ini cepat-cepat Giyok Lingling memburu ke hadapan ayahnya, mulutnya dimonyongkan dan berteriak. Yah, agaknya Cihusin kun dapat menahan gejolak hatinya, sikap marahnya berangsur hilang warna ungu di mukanya juga mulai sirna. Sekenyong-kenyong sesosok bayangan hitam melekat disertai gerungan keras. Bocah keparat, kembalikan putriku. Kiranya Yeu Bing Hek Chulipek yang menerjang ke arah Giyok Lingling dengan mat mendelik dan muka beringas, cengkeraman tangannya mengancam dada dan lambung Giyok Lingling. Giyok Lingling berkelit ke samping, merunya tertawa. Apakah serahkan putrimu kepadaku? Cihus Giyok Lingling menjadi tertawa geli mendengar banyolan Giyok Lingling, para hadirin sebagian turut bergelak tawa, Mereka merasa lucu dengan kedudukan dan ketenaran Lipek, yang begitu berhadapan muka lantas menyerang orang dan minta putrinya kepada orang lain, ini menurunkan rajat dan sangat memalukan sekali, apalagi mendengar banyolan jawaban, Giyok Lingling yang lucu lagi keruan mereka terpingkel-pingkel. Lipek yang menjadi murka saking malu, giginya gemerutuk menahan amarah yang tak terkendali, sambil membanting kaki ia menghardi keras. Hayo maju, ringkus dia. Dia memberi aba-aba kepada anak buahnya, seketika 18 Hek Itong Chu bergerak diikuti para rasul berpakaian abu-abu, dengan sikap mengurung berbentuk setengah lingkaran seperti kipas lempit mereka meluruk ke arah Giyok Lingling. Situasi menjadi tegang, semua menahan nafas akan terjadi pertempuran besar men keroyok ini. Kalau ganti orang lain mungkin saat itu juga sudah berlangsung pertempuran besar-besaran yang serabutan tak karuan sebab biasanya di bawah perintah Lipek, yang para Tong Chu dan rasul itu pasti serempak beramai-ramai. Menerjang maju seperti lomba untuk membinasakan musuhnya dengan sekali grebek untuk menunaikan tugas sekaligus menunjukkan wibawa supaya menggetarkan nyali para hadirin lainnya. Tapi kali ini musuh yang mereka hadapi adalah Giyok Lingling, mereka sudah kenal siapa Giyok Lingling. Ini bukan saja gerak tubuhnya lihai, iwekangnya tinggi, kepandayan apa saja mereka sudah pernah belajar kenal, insaf mereka bahwa musuh muda yang dihadapi ini bukan sembarang tokoh yang gampang dilayani meskipun mereka men kerubut. Maka dengan membentuk barisan melingkar setengah bundaran pelan-pelan mereka mendesak maju, 18 ton curata-rata membekal kepandayan tunggal masing-masing yang tinggi dan lihai. Buat tokoh-tokoh silat kalangan Kang Ou tiada yang tidak tahu bahwa mereka merupakan gembong-gembong silat yang kenamaan, sampai pun para rasul dari tingkat rendah juga tak boleh dipandang ringan. Sebanyak seratusan orang semua siaga dan mendesak siap menerka memaju, betapa situasi gawat ini takkan mengejutkan ya li orang. Namun bagi Giyok Lingling mandah tersenyum simpul saja dengan sikap tenang dan wajar ia berkata, nanti dulu sabar-sabar. Kunyuk hardik lipek, yang sambil berjingkrak gusar. Tak kabur dan congkak benar ia. Giyok Lingling tidak menunjukkan reaksi apa-apa, tetap berdiri tegak kedua tangannya dilebarkan katanya. Dalam hal apa aku tak kabur dan congkak sejak datang aku tiada menantang araw mencari perkara kepada siapapun yang hadir di sini. Sikapnya yang wajar dan kata-katanya yang tenang ini diam-diam membuat para hadirin yang biasanya bertabiat kasar berangasan itu menjadi kagum dan memuji dalam hati, benar-benar mereka tunduk lahir dan batin. Cihusin Kun Kiongki sendiri sebagai iblis bangkotan juga diam-diam manggut-manggut merasa kagum. Saat mana ratusan jago lihai dari Ye U Bin Mohek sudah siap melancarkan serangannya, jarak mereka tidak lebih tinggal setombak lebih, semula sudah menggerakkan lengan serta mengerahkan tenaga tinggal melancarkan pukulan. Melihat keadaan yang gawat ini Giyok Leong tak berani ayal, segera ia memasang kuda-kuda dan bergaya dengan mengerahkan hawa jilo melindungi badan, sepasang tangannya sudah dilandasi seluruh kekuatan iwekangnya serunya lantang. Kalau betul-betul mendesak orang, jangan salahkan aku berlaku kejam tanpa sengaja membunuh kalian. Maklum ia memberi peringatan dulu sebelum bergebrak karena sangsi dan takut larangan suhunya. Tapi kata-kata peringatan yang bermaksud baik ini dalam pendengaran Ye U Bin Mohek Scu, seperti pelita di siram miyaki ia berjingkrak murka, geramnya keparat, tak kabur betul, serbu. Haaaiit, para ton scu dan rasul baju abu-abu serintak bergerak sembari berteriak panjang, tubuh mereka melenting dan berloncatan seperti anjing kelaparan yang memperebutkan sekerat tulang saling berlomba menerjang ke arah Giyok Leong. Tergetar kedua tangan, Giyok Leong, kontan tiga kelompok mega putih bergulung keluar menerpa ke depan memapak para musuh yang menyerbu datang. Sedetik sebelum rangsekan kedua belah pihak saling bentur itulah mendadak Cihusin Kun menghardi keras. Tahan. Gelombang kabut ungu bergulung maju terus menerjang di tengah seperti dinding baja layaknya secara kekerasan menahan dan mendorong, Giyok Leong dan para tongcu kedua belah pinggiran, begitu hebat tenaga pemisah ini sehingga masing-masing pihak terdesak surut tiga kaki jauhnya. Kedua belah pihak sama tidak tahu maksud tujuan sepak terjang Cihusin Kun ini, keruan mereka menjadi kaget dan beringas, semua siap dan siaga menanti perkembangan selanjutnya. Demikian juga Giyok Leong menjadi kaget dan berubah air mukanya, tahu dia bahwa Cihusin Kun mempunyai dasar latihan LWE Kang yang sangat tampuhi kepandainya bukan seolah-olah hebat, Cihus Giyok Leong sendiri juga menjadi khawatir, lekas ia berteriak memanggil. Ayah. Lipek yang segera tampil maju, wajahnya serius tanyanya, harap tanya Sinkun. Cihusin Kun angkat sebelah tangannya, menghentikan kata-kata Lipek yang selanjutnya, katanya menunjuk Giyok Leong. Aku sendiri juga punya persengketaan dengan bocah ini. Giyok Leong merasa serba sulit, timbul rasa was-was dalam benaknya, maka seluruh kekuatan Iwe Kang terkerahkan di kedua lengannya, bahwa Jilo juga terhimpun sampai tingkat tertinggi menyelubungi seluruh tubuhnya. Perasaan Lipek yang menjadi sedikit lega, katanya menyeringai. Kalau begitu, biarlah anak muridnya yang mewakili Sinkun meringkus bocah ini, silakan Siuh Kun menonton saja sambil berjaga-jaga supaya bocah ini tidak melarikan diri. Tak diduga, Cihusini Kun menggeleng kepala menggoyangkan tangan ujarnya. Tak perlu, maksud baik Hek Chuku terima dengan setulus hati. Keruan Yeu Bing Hek Chuku semakin tembarang batinnya kau sendiri turun tangan itu lebih baik, kita tinggal berpeluk tangan menonton pertarungan. Dua hari mau itu berkelahi tentu salah satu bakal terluka atau cedera, tak peduli pihak mana yang menang dan kalah, situasi kelak urusannya pasti menguntungkan pihak kita. Karena ketetapan pikirannya ini, diam-diam ia geli dalam hati segera tangan diulapkan memberi tanda kepada 18 tongcu dan para rasulnya serunya. Kalian boleh sebera mundur. Melihat gerombolan orang-orang Yeu Bing Mohek mengundurkan diri, legalah hati Giyok Liyong. Bukan ia takut karena musuh terlalu banyaknya adalah karena banyaknya orang bertempur pasti berlangsung dalam keadaan kacau balau, ini menyusahkan dirinya dalam gerak-gerik penyerangan, siapa tahu kalau kesalahan tangan dirinya melanggar pantangan gurunya, kalau hal ini terdengar oleh gurunya, bukankah dirinya bakal konyol karena berdosa melanggar pantangan gurunya? Adalah lain persoalannya kalau seorang diri ia menghadapi pertarungan dengan Chihousin Kun. Maka hilanglah kekhawatiran hatinya, semangat juga lantas bangkit sembari menggerakkan lengannya ia berkata, kalau Ciam Puan memang menghendaki aku turun tangan, terpaksa aku mengiringi keinginan Chihousin Kun. Tak sangkair muka Chihousin Kun tiba-tiba merengut naga-naganya tiada niat untuk berkelahi setelah menengus sidung berkata, Hektometer buyung akan datang suatu hari aku membuat perhitungan dengan kau tunggu saja waktunya. Lalu ia mendungak berkata lantang kepada hadirin. Perhatian di busan hari ini adalah karena kepancing oleh barang pusaka dalam rawa naga beracun itu segala dendam permusuhan sebelum ini silakan dikesampingkan dulu, ini adalah pendapatku pribadi sebab, permusuhanku dengan buyung kurang ajar ini juga tak ku singgung lagi. Pernyataan ini benar-benar diluat dugaan para hadirin. Keruan para iblis besar itu melongo. Chihugiyo kilikiong ling-ling berjingkrak kegirangan berloncat-loncat seperti burung gereja sambil bertepuk tangan, teriaknya. Yah, sungguh baik kau. Adalah Yeu Bing Hek Culipeki yang sendiri yang merasa dikibuli, hatinya dongkol dan penasaran. Tapi apa yang dapat ia lakukan, menurut situasi gelanggang saat itu pihak Yeu Bing Mohek keluar tiba waktunya untuk berhadapan langsung di medan lagi dengan pihak Cihu Sinkun. Bukankah tadi Cihu Sinkun sendiri sudah memberikan pernyataan terbuka yang mempunyai kekuatan terpendam dalam sanubari setiap hadirin tentang perebutan pusaka di rawa naga beracun. Yang terang dan nyata hati setiap orang gagah yang hadir ini sebagian besar sudah takluk dan tunduk ke pihak Cihu Sinkun. Dalam keadaan yang keperet dan apa boleh buat ini, ia mandah mengertak gigi dan melampiaskan kedongkolan hatinya kepada Gio Kliong, serunya. Bu Yung, ku pandang muka Sinkun, biarlah titik kuampuni kau hidup beberapa hari lagi. Kata-kata menjual muka bagi kebaikan Cihu Sinkun ini hak kekatnya adalah untuk memuluskan jalan mundurnya saja, memang biasanya dikatakan lombok semakin tua semakin pedas, semakin tua pengalaman dalam kelana di Kangong semakin luas. Gio Kliong mandah tertawa-tawar katanya. Aku tiada minat bertentangan dengan siapapun, maka kalian juga jangan mencari perkara dengan aku, ini akan banyak mengurangi pertikaian yang tiada manfaatnya. Anak muda bau ingusan, semprot Cihu Sinkun dengan menggeram. Mulutmu tajam ya. Baru Gio Kliong hendak menyahut, Kiong Ling Ling sudah menyelak. Yah memang dia benar. Cihu Sinkun menjadi melengak, tanyanya, siapa yang berkata benar? Dia. Dia siapa? Meiyah jengah selebar muka Kiong Ling Ling, lari sambil menubruk ke dalam pelukan ayahnya tangannya memukul-mukul dada seng ayah, mulutnya mengoceh ilmen. Yah kau menggoda aku. Serta Merta Cihu Sinkun melirik ke arah Gio Kliong semula memang ia tidak sengaja baru sekarang ia maklum dan menyelami perasaan putrinya, pikirnya, putriku sudah besar sudah saatnya aku mencarikan jodoh baginya. Pada saat itulah mendadak meluncur datang dua sosok bayangan orang, di tengah udara terdengar mereka berseru. Lapor Cihang Bun Setelah hinggap di tanah seketika mereka berdiri kesima menghadapi sekian banyak gembong-gembong iblis. Gobeng Hoi yang bersikap lesu dan berdiri mendelong tanpa bersuara sejak tadi kini menggerakkan kakinya melangkah dua tindak dengan lemas, tanyanya lirih. Ada kejadian apa? Melihat sikap dan semangat Cihang Bun Jin yang sudah runtuh dan lesu ini kedua murid Bu Isan itu menjadi terbelalaki sikap tegang dan tergesa waktu datang semula seketika lenyap kepalanya seperti diguyur air dingin sahutnya lirih. Banyak orang telah menyerbu kepandayan gunung belakang. Agaknya tekat hidup Gobeng Bui sudah ludes, mendengar berita yang mengejutkan ini sikapnya tawar saja, katanya. Oh, aku sudah tahu. Sebaliknya Cihusin Kun melangkah maju tanyanya, siapa mereka yang menerjang di gunung belakang kedua murid Bu Isan itu memandang ke arah Cihang Bun. Jin, sesaat mereka tergagap tak berani angkat bicara. Sambil menggendong tangan Im Yang Kiam Go Beng Hwi bertanya, adakah saudara-saudaramu yang terluka? Ya banyak saudara dari tingkat kelas 3 yang terluka parah. Wajah Im Yang Kiam Go Beng Hwi dirundung ke kesalan dan rawan, setelah menghela nafas panjang ia berkata. Suruh mereka mundur semua, seluruh penjagaan dan pos-pos rahasia semua harus kembali ke pangkalan. Kedua muridnya itu seketika menjublaki serunya bersama, Cihang Bun. Lekas pergi tukas Go Beng Hwi sambil goyang kepala, turutilah menurut pesanku. Sesaat lamanya murid itu tertegun lalu menyahut berbareng. Murid terima perintah. Tunggu sebentar tiba-tiba, Go Beng Hwi berseru memanggil, katanya kalem. Siapakah yang datang? Bicara secara terus terang saja. Agaknya sudah menjadi takdir ilahi bahwa malam ini Bu Isan bakal menjadi tempat semacam pasar atas restoran yang bakal diinjak dan berpetapora, siapapun boleh berlalu lalang tanpa rintangan. Sebuah cikal bakal suatu aliran kenamaan akhirnya menemui kenaasan yang mengenaskan sebagai seorang Cihang Bun Jin mengeluarkan kata-kata yang begitu merawan hati, betapa pedih dan duka hatinya dapat iah dibayangkan. Kedua murid Bu Ipe yang baru datang menjadi kesima memandangi wajah Cihang Bun Jin mereka yang menjadi begitu loyo dan patah semangat. Tak tertahan lagi mereka mengalirkan air mati ikut bersedih dan sepenanggungan. Persoalan yang paling dikhawatirkan dan menarik perhatian seluruh gembong-gembong silat yang hadir ini adalah siapa saja para penyerbu dari belakang gunung itu mereka menjadi menduga dan menerka-nerka, terjadilah suara ribut dan gempar, disana-sini terdengar bisikan dan omelan panjang pendek yang tak menentu. Kalian harap tenang sebentar terdengar Cihang Bun Jin berseru lantang. Dengar apa yang mereka katakan. Im Yang Kiam Go Beng Hoi juga ikut tertarik, tanyanya lemah. Katakan kepada mereka. Terpaksa kedua murid Buta Ipe itu berkata. Yang menerjang paling depan dalam kelompok pertama adalah tocu dari pabuntu yaitu Ham Kanget Ho Pek Suen. Cihu Sin Kun mandah tertawa-tawar, ujarnya. Kiranya dia pun gemar keramaian, sedemikian jauh ikut meluruk datang. Seorang murid Bu Ipe itu berkata lagi. Tsuo Ucin Kui Ang Tu Bok juga ikut menerobos masuk tergerak hati Giyok Leong, cepat ia bertanya. Siapa lagi yang ikut datang bersama mereka? Seorang laga laki pertengahan umur yang telanjang setengah badan. Memi Ching Matu Cihu Sin Kun, bertanya mengawasi Giyok Leong. Jadi Ang Tu Bok sekomplotan dengan kau Giyok Hang menjengek dingin, ujarnya. Selamanya aku malang melintang seorang diri belum pernah bergabung dengan orang lain. Merah wajah Cihu Sin Kun. Mulutmu tajam betul. Takut Seng Ayah menjadi jengkel dan bertengkar terus dengan Giyok Leong cepat-cepat Kiyong Ling Ling menukas. Yah masih ada siapa lagi yang datang biar mereka katakan. Tanda petik. Memang seorang lain dari kedua murid Bu Ipe itu. Pengah berseru keras. Masih ada lagi empat orang tua yang belum pernah kita lihat. Kepandayan mereka rata-rata sangat lihai. Iwe Kangnya tinggi bersikap gagah dan angker. Gerak-gerik mereka gesitit Kira. Turun tangannya secepat kilat. Untung mereka tidak berlaku terlalu kejam Kira. Turun tangannya punya perhitungan. Bicara sampai di sini tak terasa muka mereka menjadi merahi malu serta saling pandang dengan Kikuk. Tak perlu dijelaskan lagi terang sekali bahwa pihak Bu Inisan sudah runtuh total. Berkerut alis Cihusin kun, tanyanya. Siapa mereka? Adakah mereka menyebut namanya tidak? Tapi lewekak mereka betul-betul jarang dicari. Tandingannya di dunia ini. Para gembong iblis itu mendengarkan dengan cermat tiada satu cun yang ikut bicara. Gio Kliong sendiri juga menerka-nerka dan waz-waz sebab para gembong iblis yang dihadapi ini saja sudah sulit dilayani. Jikalau masih ada lagi tokoh silat kenamaan lain ikut campur dalam urusan ini, siapa bakal menang dan kalah benar-benar susah diramalkan. Terdengar lipek yang membuka kata dengan berangasan. Peduli siapa mereka tak mungkin seorang tokoh yang punya tiga kepala dan enam tangan. Kenapa kita takut dan khawatir? Belum hadirin menunjuk reaksinya, tiba-tiba Cihu Giyokli Kiong Lingling berteriak. Ai, ya celaka. Seluruh hadirin termasuk Giyokli yang terkejut entah apa yang menyebabkan Kiong Lingling berteriak ketakutan. Cihusin kun mendelik, tanyanya gugup, ada apa anak Ling? Kiong Lingling menunjuk kepada seluruh hadirin, katanya, kapan Le Bun Hoat telah pergi? Memang dalam gelanggang sudah tidak kelihatan cukong istana beracun I Bun Hoat. Malah seluruh anak buah istana beracun pun entah kapan sudah hilang semua. Lipek yang sendiri juga berkeringat dingin, teriaknya, tentu dia sudah bolos pergi ke Tok Siliong Teh melebih dulu. Habis berkata ia memutar menghadap ke delapan belas Hek Itong Chu dan para rasulnya, makinya, kalian ini manusia kayu semua ya? Hayo kejar! Bayangan hitam seketika berlomba melejit jauh dan berlari kencang serabutan, dalam sekejap saja ratusan anak buah Yeu Bing Mohek sudah pergi jauh menghilang di pedalaman gunung yang berhutan lebat sana. Gio Kliong pun tidak mau ketinggalan sekali melejit setombak lebih terus meluncur ke depan. Tiba-tiba Cihau Sin Kun Kiong Ki berteriak keras, Kim Pit Jan Hun berdiri. Mendengar teriakan ini kontan, Gio Kliong menghentikan tubuhnya terus jumpa liptan balik hingga ke dalam gelanggang lagi, dengan rasa ragu dan curiga ia bertanya tak mengerti. Ciam Pua ada apakah? Serius sikap Cihau Sin Kun katanya. Golongan jibun kalian adalah halitan lurus dan murni pelajaran kalian pun lain dari yang lain dibanding golongan atau aliran lain. Kau sebagai murid tunggal dari Teji, sebagai tunas muda yang punya harapan besar pada masa depan menggembal senjata-senjata sakti mandraguna macam serulingsam bernyawa lagi, Kenapa kau pun mengincar buku catatan dalam rawa naga beracun itu apakah tidak memalukan sifat tamakmu ini? Gio Kliong hanya tertawa getir saja, ujarnya. Ohi jadi hanya karena omongan ini Cian PWM memanggil aku? Ya lohu merasa heran. Sebetulnya Wampu punya kesukaran yang tak dapat ku jelaskan. Kesukaran? Kesukaran apa? Tentang ini sebetulnya Gio Kliong hendak. Menceritakan pesan ibunya sebelum berpisah dan tentang riwayat hidupnya, namun terasa masih terlalu pagi untuk membeber semua itu sebab apa saja yang berada di dasar matu air rawa naga beracun itu sampai saat ini masih belum diketahui apakah betul mempunyai sangkut paut dengan dirinya masih merupakan tanya besar? Ataukah mungkin catatan sejilid buku ilmu silat? Maka kata-kata selanjutnya lantas ditelan kembali, sekian lama ia tergagap tak kuasa bicara. Cihusin kun menjadi tak enaki katanya pula. Menurut pendapat lohu, lebih baikkah segera tinggalkan Bu Isan, semakin jauh semakin jauh semakin baik jangan kau ikut menggagap di air keruh ini. Gio Kliong tertawa hambar sahutnya. Terima kasih akan nasihat Cian PWE, tapi sebetulnya wampu sungguh punya kesukaran yang tak mungkin ku jelaskan sekarang. Apakah tak boleh dituturkan kepadaku untuk sementara ini tak bisa. Kalau begitu, coba lohu tanya sebuah hal lagi silakan Cian PWE katakan. Seumpama buku catatan rahasia di matu air rawanaga beracun itu terjatuh ke tangan orang lain, lantas apa yang hendak kau lakukan? Wampu sudah bertekad harus mendapatkan buku itu apakah tamu? Betapa juga harus dapatku rebut? Oh peringatan lohu tadi apakah kau sudah dengar tentang apa? Begitu buku itu muncul, siapa yang mendapatkan dialah menjadi pemiliknya, siapa dilarang merebutnya kata Cihou Sin Kun ini diucapkan dengan tandas dan tegas. Tidak ada tawar-menawar lagi bagaimanapun kejadiannya nanti kata-katanya ku takkan bisa diubah lagi. Alis lentik Gio Kliong lantas berjengkit, katanya. Cian PWE, kenapa pula kau begitu banyak peting kah? Tanda petik. Hakikatnya Gio Kliong sendiri tidak mengetahui jalan pikiran Cihou Sin Kun. Apakah benar kalau dia tidak ingin ikut dalam lomba perebutan ini, lalu kenapa ia meluruk kebuisan yang letaknya jauh dan sukar ditempuh ini? Memang dia sudah punya perhitungan masak menurut rencananya sendiri, maka ia berani membuat peringatan itu, gampang saja alasannya, satu hal sebagai congcu dari Cihou Bun yang kenamaan sejak ratusan tahun dulu, dengan kedudukannya yang agung secara terang-terangan ikut merebut pusaka dengan lawan-lawan yang kuat lagi, seumpama gagal bukankan memalukan bagi pendengaran para sahabat Kang Ong sekali jatuh selamanya nama dan gengsi perguruannya pasti runtuh total. Pertimbangan kedua, dalam batu air di dasar rawa naga beracun ada tersimpan sejilid buku rahasia, ini hanya siaran luas dari mulut di halangan Kang Ong, sebetulnya bagaimana duduk perkara atau kenyataan masih belum jelas. Ketiga, dia sendiri, tak mampu terjun ke dalam air yang dapat menyedot amblas bulu burung, malah katanya dingin menembus tulang dan membekukan lagi. Maka kalau dikatakan kedatangannya ini adalah demi menegakkan keadilan, ini betul-betul merupakan suatu tipu daya yang jangan tepat dapat mengelabdoi pandangan mata orang lain. Sebab peduli siapapun nanti yang bakal memperoleh buku itu, paling tidak bakal ada orang lain yang secara dekat hendak merebut pusaka itu, dengan dirinya unjuk muka memandang, secara terang ia melindungi pemilik pusaka itu, namun hak kekatnya tujuannya adalah memikat pemilik pusaka itu supaya utang budi kepadanya secara tak sadar, bukankah sepak terbangnya ini sangat gamblang dan bakal mendapat puji orang. Dengan mendapat perlindungannya, si pemilik pusaka nanti tentu menjadi orang yang terbelenggu dalam tangannya, sampai pada suatu ketika apa yang dinamakan pusaka itu tak lain bakal menjadi benda miliknya dalam kantongnya sendiri. Oleh berbagai alasan inilah maka secara wanti-wanti ia memberi peringatannya tadi, menurut perhitungannya seluruh gembong-gembong iblis yang hadir selain empat orang tua yang dituturkan murid Bu Ipe tadi hanya Gio Kliung seoranglah yang benar-benar tandingannya yang setimpal dan paling sukar dilayani. Maka dengan ketus dan cermatia tanya maksud kedatangan Gio Kliung dengan kata-kata sindirannya yang pedas tadi. Sekarang setelah mendengar jawaban, Gio Kliung yang terang-terangan, berkerut alisnya, katanya. Agaknya kau memang sengaja hendak berlawanan dengan loh lu. Gio Kliung tertawa lagi, sahutnya. Cian Pua salahi waktu Wampua menuju ke Bu Isan ini, sebelumnya tidak tahu bahwa Cian Pua bakal datang. Cihusin kun semakin berang, dengusnya, sekarang kau sudah tahu bukan? Melihat sikap orang yang menjadi gugup gelihati Gio Kliung, maka tanyanya. Wampua ada sebuah pertanyaan bolahkah aku mengetahui? Pertanyaan apa? Tanpa keder dan takut-takut Gio Kliung bertanya dengan kalem. Kedudukannya Cian Pua sangat tinggi dan terpandang di bulim Cihubun kalian juga sudah mengguncangkan seluruh dunia persilatan. Kepandaian kalian merupakan ilmu tunggal yang jarang mendapat tandingan, sebagai seorang congcu seorang cikal bakal, buat apa meluruk ke Bu Isan sini turut campur dalam keributan, bukankah akan menyianyikan latihan dan semedi Cian Pua. Terlebih dulu, Gio Kliung mengumpaknya setinggi langit, lalu menyindirnya pula sebagai seorang tua yang menindih dan menekan yang kecil, punya tujuan tamak lagi, namun kata-katanya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi tata krama sebagai seorang muda yang bicara terhadap seorang tua. Keruan Cihusin kun menjadi serbarunyam, tak enak mengumbar amarah tak bisa balas menjawab. Mukanya menjadi merahim mulutnya tersekat. Ini, dalam bulim ini betapa juga harus ada seseorang yang berani tampil menegahkan-menegahkan keadilan. Bukan. Memang Gio Kliung tidak tahu apa yang dikandung di balik kata-kata manisnya tadi, tapi dari sikapnya sekarang dapatlah dirabah bahwa orang tua ini tentu juga punya sesuatu tujuan tersembunyi yang tak enak dikatakan terus terang. Maka Gio Kliung lantas tertawa-tawar, katanya menyindir lagi. Kalau banyak orang dalam bulim mempunyai tujuan yang mulia seperti Cian PWE ini. Tentu kalangan Kang Ou takkan terjadi keributan dan geger saling bunuh, seluruh jagad ini bakal aman sentosa. Tanda petik. Sudah tentu sindiran ini bagi pendengaran Cihusin kun sangat menusup perasaan, seketik air mukanya berubah tak. Menentu, merah dan hijau lalu pucat, saking malu akhirnya menjadi gusar, katanya menggerung. Apapun yang bakal terjadi, sudah terang lohu harus turut campur dalam urusan ini, cobalah kau tahu diri dan melihat gelagat saja. Dalam gelanggang sekarang tinggal Cihusin kun dengan putrinya serta bawahannya Cihujulo, para gembong iblis lainnya sudah menghilang semua, Gio Kliung menjadi malas banyak bicara, maka katanya. Baiklah kita melihat gelagat saja nanti. Lalu dengan gaya hankeng ihwi kiu, camar terbang melintasi sungai, tubuhnya melenting tinggi tiga tombak laksana anak panah yang lepas dari busurnya langsung berlari kencang menuju ke hutan lebat di kejauhan sana, kecepatan tubuhnya laksana mekor jatuh. Tat kala itu Seng Putri malam sudah tergantung tinggi di tengah cakrawala, malam sudah sangat larut, deru angin pegunungan sangat keras sehingga daun pepohonan meneru dan berkersek seperti bunyi pekek setan alas, suasana sangat menggetarkan nyali. Pelaki pelok tiba-tiba terdengar dua kali tepukan tangan dari rumpun pohon pendek sebelah kiri badan, Gio Kliung tengah terapung di tengah udara, cermat sekali ia memandang ke arah datangnya suara, rumpun pendek itu sangat lebat, hanya samar-samar kelihatan ada beberapa bayangan hitam dan bergerak dan sembunyi di sana. Malam ini Bu Isan sudah menjadi gelanggang perkumpulan sekian banyak tokoh silat, tidaklah mengherankan kalau terjadi sesuatu pemandangan yang luar biasa. Maka meskipun Gio Kliung mendengar suara tepukan tangan itu, serta melihat bayangan beberapa orang, sedikitpun ia tidak merasa heran, kakinya masih meluncur dengan kecepatan penuh. Plak-plak-plak-plak tepukan tangan terdengar lagi malah lebih keras dan nyaring. Tergerak hati Gio Kliung, di liriknya sekitar dirinya tiada orang lain, terang bahwa tepukan tangan ini ditunjukkan kepada dirinya pikirnya. Siapakah itu karena pikiran terganggu gerak tubuhnya lantas merandek menjadi lamban. Sedikit gerak-geriknya menjadi ayal, lantas terdengar kesur lambayan baju Cihu Sinkun, terlihat Sinarungu berkelebat cepat sekali melampaui tubuhnya. Menyusul Cihu Gio Kli Kiong Ling Ling juga meluncur tiba. Melihat Gio Kliung menghentikan larinya dan berdiri cepat ia pun meluncur turun tak mengikuti ayahnya lagi, dengan tersenyum simpul ia hinggap di hadapan, Gio Kliung kira-kira lima kaki. Sebetulnya, Gio Kliung hendak menghampiri rumpun pendek sana untuk menyelidiki terpaksa ia harus unjuk senyum dan menyapa. Nona Kiong. Cihu Gio Li menarik tawanya, sikapnya sungguh-sungguh sambil mengerutkan kening, katanya lembut. Siau hiap aku ada sebuah pertanyaan yang kurang pantas hendak ku tanyakan kepadamu. Gio Kliung tercengang batinnya, kalau tahu tidak pantas kenapa kau tanyakan kepadaku? Dalam hati ia berpikir begitu namun tanyanya bersikap manis, sahutnya. Ah Inona Kiong terlalu sungkan. Kiong ling-ling menghela napas sambil menunduk katanya. Tabiat ayahku sangat jeleki dalam segala urusanku harap siau hiap suka mengalah kepada beliau. Kebaikanmu ini sungguh akanku ingat selalu, rasa terima kasihku ini baiklah akanku balas pada lain kesempatan. Teringat akan kata sindirannya terhadap Cihusin kun tadi, merah jengah muka Gio Kliung, sikapnya menjadi rikuh, katanya. Nona Kiong, wataku sendiri pun kurang mendapat penghargaan, untuk cerobohan tadi ku harap Nona pun suka memaafkan. Siau hiap terlalu merendah diri, sebetulnya ayahku, bicara sampai di sini Kiong ling-ling mendadak hentikan ucapan selanjutnya. Gio Kliung tidak tahu junterungannya, tanyanya. Bagaimana dengan ayahmu? Sebetulnya ayahku sangat kagum dan memuji kau. Terdengar ucapan Kiong ling-ling ini merupakan rangkaian kata yang terucapkan secara lahiriah, terang kata-katanya ini mengandung arti yang mendalam, itu berarti Bapwa di antara mereka ayah beranak secara diam-diam pernah membicarakan perihal diri Gio Kliung. Mendadak tampak Cihu Jilo meluncur tiba, setelah hinggap ditanak langsung mereka bicara kepada Cihu Gio Kli Kiong ling-ling. Cengcu menyuruh hamba berdua kemari melayani syo cia Cihu Gio Kli cemberut, katanya jengkel. Aku toh bukan anak kecil umur tiga tahun, siapa kesudain perlindungan kalian? Ya Cihu Jilo mengiakan Samlil melangkah mundur setindaki. Cepat kalian layani ayah saja. Tak perlu urus aku. Lagi-lagi Cihu Jilo mengiakan bersama, tapi tetap berdiri tanpa bergerak. Cihu Gio Kli Kiong ling-ling menjadi gemas, bentaknya sambil membanting kaki. Suruh kalian pergi. Lalu ia memburu maju sembari angkat tangan hendak memukul desaknya lagi. Laporkan kepada ayah, katakah bahwa aku segera menyusul datang. Cihu Jio menjadi kewalahan terpaksa mereka baru angkat kaki, ujarnya sembari membungkuk hormat. Terima perintahi harap syo cia lekas datang supaya Cengcu. Sudah tahu, pergi, lekas pergi. Melihat Kiong ling-ling marah-marah Cihu Jilo menjadi takut, cepat-cepat mereka mengiakan terus menjejakan kakinya, tubuhnya meluncur cepat ke belakang terus berlari kencang laksana terbang. Gio Kiong berpikir, watak Cihu Sin Kun berangasan dan ketus, ternyata tabiat putrinya juga keras kepala, tanpa merasa Gio Kli Kiong menjadi geli, katanya tersenyum. Sin Kun sedemikian prihatin akan keselamatanmu maka silakan nona cepat kembali. Siapanya namen dadak biji metuk yang ling-ling melerok tajam, mulutnya cemberut, rutuknya. Apa? Kau tidak sudi bicara dengan aku bukan-bukan cepat-cepat Gio Kli Yung menyaut. Bukan begitu maksudku. Kalau tidak tentu kau membenci aku tidak tidak ki tentu tidak. Tidak benci itu berarti kau suka kepada aku. Serta merta tergetar hati Gio Kli Yung seketika merah jengah mukanya, mulutnya terkancing sambil tersenyum getir, tapi tidak bisa tidak ia harus bicara, terpaksa dengan terlongo ia manggut-manggut. Dengan mengigit bibir Cihu Gio Kli Kio Kling-ling tertawa wajar, katanya pula. Apa betul? Terpaksa Gio Kli Yung manggut-manggut lagi. Kalau begitu, ingin ku tanya sesuatu kepadamu, kau tidak boleh mengapusi aku. Selamanya aku yang rendah belum pernah ngapusi orang, kalau tidak ya bungkam saja, entah persoalan apa yang ingin Nona tanyakan. Bibir Cihu Gio Kli Kiong-ling-ling sudah bergeraki namun nurung bicara, agaknya sukar dan malu untuk diutarakan kedua tangannya hanya mengucek-ngucek ujung bajunya. Gio Kli Yung menjadi heran, tanyanya. Nona, coba katakan. Akhirnya Cihu Gio Kli Kiong-ling-ling mau bicara dengan malu-malu. Sebetulnya kan suka ling soat yan, tan soat kio atau suka kepadaku? Habis berkata mukanya lantas merah malu sampai ke telinganya, kepala juga ditundukan, sikap yang malu dan kikup sungguh sangat menggiurkan dan membuat orang iba. Mimpi juga Gio Kli Yung tidak menyangka orang bakal menanyakan persoalan ini padanya. Keruan ia menjadi kemekmek dan bungkam tak tahu kera bagaimana harus menjawab. Taknyana meski tak berani angkat kepala terdengar suara klong-ling-ling mendesak lagi. Coba katakan kenapa takut-takut sebenarnya kau cinta kepada siapa? Gio Kli Yung semakin keripuhan, sambil menyengir setian lama baru mulutnya bersuara. Semua sama baik. Sebetulnya siapakah yang lebih baik kalian titik bertiga, sama baik. Aku tidak tanya siapa baik siapa jeleki yang ku tanyai alahkah suka kepada siapa? Jantung Gio Kli Yung selincah rusa kecil yang melonjak-lonjak karena kekenyangan berloncatan tiada hentinya, Jalan darahnya mengalir lancar mendebur seperti ombak samudera, walaupun ia sendiri tidak tahu bagaimana jantungnya bisa berdetak sebegitu cepat, tapi persoalan yang dihadapi sekarang sebetulnya sulit untuk dijawab, bagaimana mungkin ia memberi jawaban suka kepada salah seorang di antara mereka bertiga. Bicara terus terang, kalau dirinya diteruskan memilih satu di antara bertiga gadis rupawan ini, semua rata-rata setali tiga uang sama-sama mempunyai keelokan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Jangan kata secara berhadapan langsung begini ia harus memberikan perbedaan jawaban, seumpama seorang diri membatin dalam hati, ia pun takkan mudah mengambil keputusan yang tetap. Anak Ling, Anak Ling, terdengar panggilan Cihau Sin Kun dari kejauhan semakin mendekat. Gio Kli Yung seperti mendapat pertolongan Dewata, terlepas dari belanggu kesukaran, cepat ia berkata, Nona Kiong, Sin Kun tengah memanggilmu. Cihu Gio Kli menjadi jengkel, mulutnya cemberut, sembari membanting kaki mulutnya mengomel gemes. Aku tahu kau tak mau mengatakan itu berarti kau tidak suka kepada aku. Baik, sudahlah setelah berkata dengan laku Eilman melangkah mundur terus menjejakan kaki melejit ke tengah udara mulutnya menyahut lantang. Aku di sini. Kepergian Kiong Ling Ling yang marah-marah ini membuat Gio Kli Yung menjublek di tempatnya sekian lamanya, matanya mendelong mengantar bayangan orang lenyap di kejauhan, seketika terasa hatinya menjadi kosong hampa dan rawan, tak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Kini berkecamuk pertanyaan Kiong Ling Ling tadi, siapakah di antara ketiga gadis rupawan yang dicintainya persoalan ini sungguh sangat aneh dan lucu, dirinya tak mampu memberi jawaban. Sebelum ini belum pernah terpikirkan hal ini dalam hatinya, sekarang setelah ditanyakan oleh Kiong Ling Ling hal ini lantas terkesan sangat dalam lubuk hatinya, seperti di atas kertas putih yang berlepotan tinta hitam yang tak mungkin bisa dihapus lagi. Sekian lama ia terlonggong seperti kehilangan semangat berdiri di hembus angin malam, terlupakan olehnya tujuan semula yang hendak memeriksa rumpun pohon pendek di depannya sana, dari mana tadi terdengar tepukan tangan dan bayangan orang yang mencurigakan. Siau hiap, apakah baik-baik saja sejak berpisah entah sejak kapan di sampingnya sudah berjajar empat. Orang tua yang bertubuh tinggi kekar, Giyok Ling tersentak, menjerit kaget. Siau hiap, dengan gelagapan Giyok Ling mundur selangkah, waktu matanya melihat ke depan, seketika ia berjingkrak kegirangan serunya lantang. Empat orang tua yang gagah perwira, iwekangnya tinggi dan lihai, kiranya adalah Kalian Pak Heislu. King Tian Sin Losei, Witiau Ing Ye Upau, Kaliong Gi Hang dan Lihian menyahut bersama. Hamba berempat mendapat perintah pribadi majikan menyusul kemari, sekaligus untuk menanyakan keselamatan Siau hiap. Tersipu-sipu Giyok Ling memberi soja, ujarnya. Terima kasih, kalian berempat kebuhisan. Tak menanti Giyok Ling bicara selesai, Lihian sudah menimberung. Kita diperintah oleh majikan. Apakah juga karena buku catatan rahasia di dasar rawa naga beracun itu? Betul, sahut Lihian sungguh-sungguh. Diam-diam Giyok Ling menjadi mengeluh dalam hati sebab iwekang pahai sulo ini benar-benar sangat tinggi, latihannya sudah sempurna, jangankan empat orang bergabung, satu lawan satu saja paling-paling dirinya hanya lebih unggul sedikit. Umpama tidak membicarakan kepandayan silat, hanya budi yang ditanam Lihian terhadap dirinya saja sukar untuk dapat membalasnya. Dan yang lebih celaka adalah majikan pinggoan di Laut Utara itu juga memberi hati dan sangat prihatin terhadap dirinya, beruntun mengirim undangan, memberi hadiah Ciam Liam Louis Yau Hwe I Soat Ling serta menyembuhkan racun lu Hwe Bocing, betapa banyak dirinya berhutang budi. Teringat pula akan kata-kata Kim Iin Chu yang mengatakan bahwa dirinya mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan pinggoan di Laut Utara itu, sekarang demi pusaka itu Sulo telah diutus kemari, sudah tentu mereka bertekad untuk dapat merebut pusaka itu, kalau dirinya, bukankah dirinya sendiri, juga bertekad untuk mendapatkan pusaka itu, bagaimana baiknya? Tanpa merasa Gio Kliong tertawa kecut, ujarnya. Majikan Pak Hei kalian kiranya juga senang akan. Keributan, sedemikian jauh menyuruh kalian meluruk kemari. King Tian Xin Lu Sei berkata, Bukan itu saja, sebelum berangkat kita ada di pesan wanti-wanti betapapun dengan care apa saja harus mendapatkan barang pusaka di dasar rawa naga beracun. Gio Kliong semakin was-was, tanyanya, jikalau sukar memperolehnya bagaimana kata Witian Eng Ye Up Au dengan serius. Majikan ada pesan seumpama harus berkorban juga harus berhasil merebutnya, dapatlah dibayangkan betapa teguh keputusannya ini. Keruan, Gio Kliong semakin khawatir dan cemas, mulutnya hanya mengiakan saja. Sekarang Lihian membuka kata mengalihkan pokok pembicaraan. Sungguh tak kira ternyata si Yau Hiap sudah lebih dulu tiba di Bu Isan. Gio Kliong menjadi heran, tanyanya. Majikan Pak Hei tahu kalau kau hendak kemari Lihian menggeleng kepala, sahutnya. Majikan terima laporan bahwa katanya si Yau Hiap sudah beranjak menuju ke utara menepati janji ke Pak Hei. Maka beliau segera mengeluarkan perintah sepanjang jalan ini supaya melayani dan menjemput si Yau Hiap. Maka cepat sekali beliau pun tahu kalau di tengah jalan si Yau Hiap putar balik menuju ke Bu Isan sini. Gio Kliong bersoja lagi, ujarnya. Majikan kalian terlalu prihatin terhadap aku. Lahirnya ia berlaku tenang dan angkat bicara, hakikatnya hatinya semakin was-was dan cemas berpikir keras, dengan kepintaran dan kecerdikan otak Gio Kliong. Sesaat ini rasanya menjadi bebal dan tak terpikirkan olehnya Kero bagaimana ia harus menerangkan kepada Pak Hei Su Yau bahwa ia sendiri pun sudah bertekad hendak merebut pusaka yang tersimpan di dasar rawa naga beracun itu. Pak Hei Su Lo merupakan tokoh kelas wahid yang banyak pengalaman dalam dunia persilatan sikap Gio Kliong yang tidak tenang dan dirundung kecemasan itu siang-siang sudah. Dapat diketahui oleh mereka, maka segera Likian berkata sambil tersenyum. Siaw Hiap, harap maaf kalau aku terlalu banyak mulut, naga-naganya kau punya persoalan yang mengganjal lubuk hatimu. Gio Kliong menjadi jengah, sahutnya tersekat, ah tidak tidak ada persoalan apa-apa. Likian mengerutkan kening, ujarnya. Tidak itulah baik kalau ada silahkan katakan saja kita berempat pasti membantu sekuat tenaga dengan kemampuan kita berempat. Gio Kliong berpikir, soal sulit ini kukira kalian pun takkan dapat menyelesaikan sebab menurut perkiraannya, betapapun mereka tidak mungkin membantu kepentingan dirinya sehingga berani mengingkari perintah majikannya, maka dengan tersenyum kecut ia berkata, sebelumnya ku ucapkan banyak terima kasih lalu ia mendengar melihat cuaca, sambungnya. Hari sudah hampir pagi, silahkan kalian pergi ke Toki Liong Tem dulu. Segera King Tian Xin menjura, ia tanya. Untuk memperebutkan pusaka dalam dasar Toki Liong Tem itu, kami harap Siaw Hiap suka memberi muka dan mengalah. Gio Kliong tergagap dan mengiapkan seadanya, keadaannya sungguh serba sulit, tak bisa ia memberikan jawaban yang pasti, kira yang terbaik adalah melihat situasi dan bertindak menurut keadaan nanti. Kata Pak Hei Sui O bersama. Hamba berempat mendengar Siaw Hiap sudah memasuki pegunungan buih, Maka sejak tadi kita menanti di sini, kami khawatir mungkin Siaw Hiap juga bertekad mendapatkan pusaka itu maka perlu memberi penjelasan supaya tidak salah paham. Sebetulnya inilah kesempatan terbaik untuk Gio Kliong menuturkan maksud tujuannya yang sebenarnya tapi sebelum duduk perkara di Toki Liong Tem menjadi jelas lebih baik tetap bungkam saja, Maka dengan hambar ia berkata, boleh kita bicara pada waktunya saja, ku kira di antara kita jika ada persoalan toh gampang dirundingkan. Ya, Siaw Hiap silakan ujar Pak Hei Sui O berbareng. Maaf aku yang rendah mendahului tanpa banyak kata. Lagi, Gio Kliong langsung melejit menuju puncak di sebelah depan, di mana tadi para gembong iblis tadi menuju. Mendadak tergerak hatinya, secepat itu otaknya berputar, batinnya, kenapa tidak begitu saja, maka cepat-cepat ia menghentikan larinya terus melompat balik. Kebetulan Pak Hei Sui O serempak tengah melejit maju sudah puluhan tombak jauhnya. Maka Gio Kliong lanras perteriak. Para sahabat tua, harap tunggu sebentar. Pak Hei Sui O bersama menghentikan luncuran tubuhnya, terus melenting balik, tanyanya. Siow Hiap ada urusan apa? Para jagoan yang meluruk kebuisan malam itu termasuk Cihousin Kun yang paling diikjaya, maka harap kalian berempat berlaku hati-hati. Ucapan Gio Kliong ini bermaksud memancing pandangan Pak Hei Su Lo terhadap Cihousin Kun. Pak Hei Sui O menunjukkan sikap prihatin, katanya bersama. Memang dia merupakan tokoh yang paling sukar dilayani, tapi kita berempat tidak perlu gentar menghadapi Cihousin Kun itu. Gio Kliong rada legat, katanya. Tapi ku kira kalian perlu waspada. Terima kai atas perhatian Siow Hiap sahut Pak Hei Sui Lo. Silakan lenyap suaranya tubuh Gio Kliong lantas. Meluncur laksana anak panah melesat. Pak Hei Su Lo juga ikut mengembangkan ilmu ringan tubuhnya terus berlari kencang langsung menuju ke Tok Liong Tem. Dalam pada itu, sekejap saja Gio Kliong sudah terbang jauh sekali, masih tubuhnya terapung di tengah darah, lapat-lapat kupingnya sudah mendengar suara gaduh dari percakapan orang banyak yang berkumpul menjadi satu, tahu dia bahwa para gembong-gembong iblis itu sudah saling berhadapan dan tengah berdebat dengan seru. Waktu Gio Kliong meluncur turun dan menghinggapkan kaki di tanah, terasa hawa dingin lantas merangsang badannya terlihat sebidang rawa yang permukaan airnya kemilau di timpa sinar seng putri malam, letak Tok Liong Tem ini memang benar-benar sangat berbahaya, luas rawa tidak lebih peluhan tombaki airnya berwarna biru kelam, sekelilingnya di pagari lamping gunung yang curam serta licin tak gampang kaki berpijak di sana karena seluruhnya sudah lumutan. Dari kejauhan sudah terasa hawa dingin menembus tulang menghembus dari permukaan rawa naga beracun ini, betul. Betui merupakan tempat yang penuh mengandung mara bahaya. Sekitar pinggir rawa berkelompok para kawanan iblis, masing-masing tengah saling bersi tegang leher mendebat dan menarik kawan untuk memperkuat kelompok masing-masing. Pandangan matu Cihousin kun laksana bara api tengah menatap permukaan air yang tenang tak berfergeraki di belakangnya berdiri Cihoujilo, sikap mereka serius dan prihatin agaknya tengah menghimpun tenaga untuk berjaga menghadapi segala kemungkinan. Kiong Ling Ling sendiri juga tidak ketinggalan menahan nafas mengawasi permukaan air. Lambat laun suasana menjadi tenang dan sunyi, perhatian seluruh hadirin mulai tertuju ke permukaan air rawa. Giyok Ling hinggap di atas sebuah dahan pohon tua yang rimbun di sebelah kanan sana, tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, agaknya tiada seorangpun di antara hadirin yang mengetahui kehadirannya itu. Tak kala itu permukaan air rawa yang berputar tenang itu mendadak bergelombang keras mengeluarkan suara seperti mendidih kemana-mana. Hah! Sudah keluar, kehadirin menjadi gempar dan berseru kejut, serempak memburu maju lebih dekat ke pinggir rawa, tiap bergerak untuk menubruk.